Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, walillahi junudu samawati wal'ad, wa kanallahu aliman hakimah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tawhidan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah wa ba'adah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab ad-da'u wa dawa. Kalau kemarin kita sudah menerangkan tentang beragamnya azab, bahwa dosa itu mengundang turunnya azab. Orang diadab karena dosa-dosa yang tidak ditobati. Sehingga tidak boleh seseorang merasa percaya diri bahwa Allah akan mengampuninya karena Allah itu lautan ampunan walaupun banyak dosa, tapi dia tidak tobat dari dosa itu. Nas-nas yang ada, Quran ataupun hadith, menjelaskan orang muslim yang berdosa di azab. Baik di alam kuburnya, apalagi di akhirat, di neraka waliyahzubillah. Nah sekarang kita akan bahas nakdu ahli iqtiror, kritik, koreksi kepada orang-orang yang tertipu dengan dunia Dengan berbagai macam argumentasi yang mereka miliki. Kita luruskan, kita bantah argumentasi mereka. Manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu oleh dunia yang segera, lalu lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat. Lebih rido dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya lebih mengejar kepentingan dunia, kebahagiaan dunia dengan mengorbankan kepentingan akhirat. Apa alasan mereka, argumentasi mereka? Mereka mengatakan, Dunia ini kontan, Sedangkan akhirat nanti tertunda. Yang kontan itu jauh lebih bermanfaat daripada yang tertunda nanti. Ini argumentasi mereka. Kedua, sebagian mereka ada yang menyatakan, Dharratun manqudah waladurrah ma'udah. Lebih baik sebutir debu, Tapi nyata, real, kontan, tunai, daripada mutiara. Tapi sekedar janji. Jadi mungkin mereka ini menyamakan janji Allah dengan janji para politikus ketika kampanye. Kan banyak janjinya. Salon-salon pemimpin. Dan sedikit yang terbukti. Jadi tidak percaya kepada janji. Makanya janji Allah juga dikatakan itu ibarat mutiara yang dijanjikan. Entah benar, entah tidak. Kalau dunia ini walaupun sebutir debu, realnya tak. Ini argumentasi yang kedua. Ketiga ada lagi yang berkata, Ada lagi yang berkata, Kelezatan dunia ini pasti. Kesenangan dunia ini real nyata. Sekarang langsung terasa. Sedangkan kelezatan, keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, akhirat, masih diragukan. Entah benar, entah tidak. Maka saya tidak akan mungkin meninggalkan sesuatu yang layakin hanya untuk mengejar hal yang diragu-ragukan. Itu semua merupakan talbis iblis. Godaan syaitan laknatullahi alaih. Hewan saja lebih berakal daripada orang tadi. Karena apa? Karena hewan apabila dia itu takut terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya, dia tidak akan datang, tidak akan melakukan walaupun harus dipukul. Umpamanya kambing, Umpamanya ya, diseret ke tepi jurang. Lalu disuruh loncat, didorong. Apa reaksi si siapa namanya si kambing ini? Apakah nurut? Enggak. Dia akan bertahan. Kata orang sunnah, merod. Merod itu apa ya? Kalau digusur bertahan, itu namanya merod. Atau didorong bertahan, itu juga namanya merod. Sekalipun harus dipukul, dia lebih rela dipukul daripada loncat ke jurang. Itu binatang loh. Oleh karena itulah, maka manusia yang lebih mengutamakan dunia. Dia itu lebih bodoh daripada binatang, karena orang rela menceburkan diri kepada sesuatu yang diakini akan membinasakan dia. Coba tanya umpai kepada para pemabuk, para penjudi, para pencuri, tahu gak bahwa itu diancam azab, baik di alam kubur ataupun di alam neraka, di alam akhirat yang neraka nanti. Tahu, dia akan binat, seakan babak lur dengan siks yang dahsyat. Tapi rela menceburkan diri ke sana. Kalau umpai binatang, disuruh, didorong, ditarik untuk loncat ke jurang, enggak, enggak mau. Nah, orang tadi, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia beriman bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan akan dibalas, tapi masih ada keraguan tentang akhirat, tentang surga dan neraka, tentang azab kubur atau ni'mat kubur. Ada iman, tapi ragu. Maka dia manusia yang paling rugi. Karena dia melakukan hal itu di atas dasar ilmu. Dia tahu akan di azab di neraka. Dia tahu akan disiksa di alam kubur, tapi dia lakukan. Jadi kalau dia meyakini Allah dan Rasulnya beserta janjinya, dia rugi. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kerugiannya tambah dahsyat. Bagaimanapun, orang yang berdosa, padahal dia iman kepada Allah dan Rasulnya dan merasa berdosa dan diakini akan pelaih azab dengan dosa itu bila tidak tebat, lebih mending. lebih enteng azabnya daripada orang yang dosa karena tidak yakin kepada adanya akhirat, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. ucapan orang yang menyatakan yang kontan, yang tunai itu lebih baik daripada yang tertunda yang nanti. Sehingga dari sini dia katakan lebih baik dunia daripada akhir-akhir nanti dunia mesekaran. Kita jawab kalau antara yang kontan dengan yang tertunda itu sama, ya iya lebih baik yang kontan. Umpamanya nih, mau uang nih sejuta mending sekarang atau mending tahun depan. Sama tahun depan juga sejuta. Atau mending nanti minggu depan. Sama sejuta. Sama sejuta. Sekarang sejuta. Ya mending sekarang. Kalau nilainya sama. Tapi kalau yang tertunda itu lebih gede, lebih banyak. umpamanya nih mending sekarang dikasih uang sejuta atau nanti mending minggu depan tapi dua juta. Atau bulan depan lagi sepuluh juta. Mending mana? Ya mending nanti yang sepuluh juta. Kita bisa bersabarlah mengirit pengeluaran sekarang demi sepuluh juta bulan depan lebih daripada sekarang tapi cuma sejuta seminggu juga habis. Maka kita lebih milih yang tertunda nanti asal lebih gede lebih banyak. Bayangkan kalau perbandingannya dunia dan akhirat. Dunia yang kontan yang tunai yang sekarang ah gak seberapa akhirat tertunda tapi wah diterlaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidhi dari Mustaurid bin Ash-Shadad radiyallahu'an bahawa Rasul s.a.w. menyatakan Tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali taubahnya seperti salah seorang kamu memasukkan telunjuknya ke lautan lalu diangkat perhatikan air yang menetes kembali ke lautan nah satu tetes itu itu dunia samudera yang luas itu akhirat sebanding gak tuh coba bayangkan musim kering musim kemar susah air ada tawaran ini air sekarang segelas atau nanti besok satu drum kita akan memilih besok aja satu drum sehari sekarang gak minum gak akan mati menderita iya tapi harus sabar besok satu drum tidak hanya minum tapi bisa mandi segala macam bisa masak segala macam untuk minumnya bisa berhari-hari ini bayangkan bukan hanya satu drum tapi satu samudera dibanding satu tetes air itulah perbedaan antara dunia dan akhirat oleh karena itu lebih mendahulukan yang kontan tapi nilainya sangat sedikit dengan mengabaikan yang tertunda tapi nilainya wah lebih mendahulukan yang sedikit tapi membuang yang sangat banyak adalah sebuah kebodohan sebodoh bodoh kebodohan berdasarkan hal itulah maka siapa yang lebih mendahulukan dunia dengan membuang akhirat maka itulah sebodoh bodoh orang dan setertipu tertipu orang dalam kehidupan dunia ini mana yang lebih dipilih oleh orang yang lebih berakal mendahulukan yang segera tapi amat sangat sedikit dengan mengorbankan akhirat yang abadi yang selama-lamanya mungkin gak seseorang akan melakukan itu atau sebaliknya meninggalkan yang sedikit yang fana yang pasti akan musnah untuk mengambil sesuatu yang tidak ada bandingannya yang tidak ada pandingannya dalam masalah harga tidak ada akhirnya tidak ada putusnya tidak ada binasanya tidak ada lenyapnya orang yang berakal pasti akan lebih memilih yang abadi baik kualitas atau kuantitas kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini terbantahlah sudah orang yang menyatakan yang konten lebih baik daripada yang tertunda kita bantah iya kalau nilainya sama tapi kalau nilainya jauh berbeda tidak bisa dibandingkan ya ambil yang tertunda tapi banyak yang banyak luar biasa walaupun tertunda kehidupan di dunia ini sementara tidak akan selamanya sebentar dibanding apa dibanding kehidupan setelah kehidupan ini kehidupan di alam barzah jauh lebih lama apalagi di akhirat nanti ini yang pertama kedua koreksian kedua tadi dikatakan mereka berkata aku aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin yang real yang nyata untuk sesuatu yang masih diragukan kita kita jawab kalau kalau orang itu ragu terhadap janji Allah terhadap ancaman Allah terhadap kebenaran Rasulnya atau yakin gak terhadap hal itu jadi orang yang berkata tadi saya tidak akan meninggalkan hal yang saya yakini dari kehidupan dunia hanya untuk sesuatu yang masih diragukan yaitu akhirat apakah orang itu masih ragu kepada janji Allah ancaman Allah kebenaran dari utusan dan risalahnya atau dia masih yakin kalau engkau yakin terhadap hal itu yakinlah akhirat ada bahwa janji Allah itu benar ancaman Allah itu juga benar maka meninggalkan dunia berarti hanya meninggalkan sebutir debu yang segera yang akan terputus yang akan fana akan hancur dengan segera untuk meraih sesuatu yang diakini yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada putusnya tidak ada musnahnya yaitu akhirat itu pertama jadi apa sih yang dimaksud dengan ucapan orang tadi kenapa kamu mengejar dunia dia mengejar saya tidak akan meninggalkan hal yang sudah saya kini hanya untuk mengejar hal yang diragukan kalau omongan itu keluar dari orang yang yakin terhadap firman Allah kepada janji dan ancaman Allah maka mendahulukan akhirat berarti meninggalkan debu sebutir debu yang segera yang pasti fana pasti binasa pasti hancur takkan lama lagi untuk mengejar akhirat yang meyakinkan yang tidak ada keraguan di dalamnya yang tidak ada putus-putusnya itu alternatif pertama alternatif kedua kalau memang kamu ragu akhirat itu ada tidak janji Allah itu benar apa tidak ragu ini faraj ayat Allah Kalau engkau ragu, coba telah kembali ayat-ayat Allah. Ayat yang ada di alam ini dan ayat berupa wahyu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Telah lagi. Semua itu menunjukkan keberadaan Allah. Kekuasaan Allah. Keasaan Allah. Juga menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasulnya yang menginformasikan dari Allah. Coba berdiskusi. Coba bertukar fikiran tentang hal itu secara jernih sampai jelas kepadamu bahwa apa yang dibawa oleh para rasul alaikum salatu wassalam dari Allah. Itu benar yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Bahwa pencipta alam ini, penguasa langit dan bumi ini yang maha tinggi, yang maha tinggi, maha suci, itu benar-benar persis seperti yang dituturkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. maka dengan menelah akan hilang keragu-raguan. Akan muncul keyakinan sehingga kembali kepada poin yang pertama tadi. Kalau yakin akan janji Allah, yakin akan ancaman, Allah yakin akan keterangan dari Allah tentang adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, maka meninggalkan dunia demi meraih akhirat itu ibarat meninggalkan sebutir debu yang kecil, yang sedikit, yang pasti hilang, pasti fana, pasti musnah untuk mengejar sesuatu yang sangat besar, agung, yang tidak akan pernah ada putusnya. Tapi sekarang siapa yang tidak meyakini itu? setelah menelak, setelah berdiskusi, tidak yakin bahwa Allah pencipta alam semesta ini, hatinya disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan mencelak Allah, mendustakan Allah, mengingkari kerubu biahan Allah, mengingkari kerajaan dan kekuasaan Allah. Sebab mustahil setiap orang yang memiliki fitrah yang selamat, meyakini bahwa Allah penguasa ini lemah, jahil, tidak tahu apa-apa, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintahkan dan tidak melarang, tidak memberikan balasan ataupun tidak mengadab, tidak memuliakan ataupun tidak menghinakan, tidak mengutus utusannya ke seluruh daerah kekuasaannya, tidak peduli kepada keadaan rakyatnya, tapi meninggalkan rakyatnya itu semau mereka. Ini kan sesuatu yang mustahil. Dia meyakini, ya Allah ada, betul. Allah maha pencipta, Tapi sudah begitu saja. kata orang Sunda, culjen, culjen itu apa ya, ya ditinggalkan begitu sudah membuat alam jagad rakyat ini, sudah membuat alam semesta, menciptakan makhluknya, lalu biarkan semua mereka tidak ngatur, tidak memelihara, tidak memantau, tidak memerintahkan dan tidak melarang. Andai ini andai, ada seorang penguasa di sebuah negara. Dia itu tidak peduli kepada urusan rakyatnya, tidak ada aturan, tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada aturan. Mau begini rakyatnya, mau begitu, terserah. Penguasa yang kayak gini, kayak gimana. Itu sejahat-jahat, sedolim-zolim, sebodoh-bodoh penguasa. Tidak peduli kepada rakyat. Ya, kalau ada manusia berkuasa dengan kekuasaan seperti itu, pasti akan kacau negara yang dipimpin. Tidak mungkin adalah yang seperti itu. Bagaimana dengan Allah yang diakini pencipta alam jagad raya ini, penguasa raja alam jagad raya ini, tapi kemudian dibiarkan ini kehidupan makhluknya seperti itu saja. Tidak mungkin. Siapa yang meyakini keberadaan Allah? Siapa yang meyakini Allah pencipta, Allah raja, tapi tidak meyakini bahwa Allah memerintah dan melarang, Allah tidak akan mengazab yang durhaka dan tidak akan memberikan ribut pahala kepada orang yang siapa yang begitu, maka dia sudah menuduh Allah dengan tuduhan yang lebih keji daripada tuduhan apapun. Coba perhatikan kalau manusia memperhatikan keadaannya dari awal sampai akhir, dari mana dia berasal, dia diciptakan dari nutfah, cairan yang dianggap hina dan jijik, yang kemudian diproses perkembangannya di dalam rahim ibunya sampai sempurna ditiupkan ruh lalu dilahirkan ke alam dunia. Siapa yang perhatikan proses kejadian dirinya akan jelas baginya dengan perhatian yang seksama bahwa sang pencipta kita ini ternyata memberikan perhatian secara detil sampai-sampai ketika masih dalam bentuk nutfah saja sperma yang bertemu dengan sewar telur lalu istilahnya jadi sigot kemudian menempel di dinding rahim kemudian diproses siapa yang memprosesnya Allahu Azza Wajal bukan dia yang memprosesnya sendiri ternyata Allah tidak cuek tapi memperhatikan secara detil tidak dibiarkan begitu saja setelah gubrag lahir ke alam dunia apa mungkin ketika dia dalam perut ibu diproses diperhatikan secara detil setiap detiknya setiap titik bagiannya itu setelah lahir dibiarkan begitu saja mustahil tanpa ada perintah dari Allah tanpa ada larangan tanpa memperkenalkan hak-hak dan kewajibannya tanpa ada ancaman dan janji janji bagi orang yang taat dengan janji surga dan ancaman neraka bagi orang yang mendurhakkainya seandainya seorang hamba memberikan perhatian dengan sebenar-benarnya maka seluruh yang dia lihat seluruh yang dia dengar menjadi dalil tentang keberadaan Allah kesahan Allah menjadi dalil juga tentang kebenaran para nabi dan menjadi dalil bahwa Al-Quran ini adalah hak benar kalam Allah Imam Ibn Khayyim mengingatkan kepada apa yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya yang lain Aimanul Quran Aiman itu janji-janji atau kitabnya namanya At-Tibyan Fi Aqsa Mil-Quran ketika membahas salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqah ayat 38 sampai ayat 40 tiga ayat Allah menyatakan kata Allah aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat dan apa-apa yang tidak kalian lihat yang kalian lihat adalah alam jagad raya semesta ini termasuk apa yang terhalami oleh kita yang tidak terlihat adalah perkara gaib tapi Allah terangkan Allah terangkan tentang alam kubur tentang surga tentang neraka tentang akhirat tentang malaikat tentang jinn itu semua gaib Allah terangkan tidak terlihat oleh kita kata Allah aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat sebenarnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia utusan yang mulia itu pertama jadi untuk menegaskan kebenaran kalam Allah Al-Quran ini Allah bersumpah dengan apa yang kita lihat dari alam ini dan juga apa yang tidak kita lihat tapi diberitahukan oleh Allah juga dalam surah Az-Zariyat dua satu Allah menyatakan tentang diri kamu tidakkah kamu perhatikan kalau kita perhatikan mulai dari janin yang dikandung di perut ibu yang belum ditiupkan ruh tapi kok bisa berproses siapa yang membentuk tangannya kakinya matanya hidungnya semuanya bentuknya sama semua manusia bentuknya sama tapi kok tak ada wajah yang sama diantara sama manusia yang mirip ada yang kembar umpam kembar pun tidak sama seluruhnya ada saja yang berbeda nah yang tidak kembar walaupun saudara kandung beda-beda segala-galanya hidungnya mungkin sama pesek semua atau mancung semua karena orang tuanya juga pesek atau mancung matanya sama seperti itu bibirnya bentuknya sama tapi kok wajahnya kok beda miliaran triliunan orang tidak ada yang sama wajahnya siapa yang prosesnya Allah azwazala tentu saja kalau ingatkan tentang dirimu tidakkah kamu perhatikan manusia diri mereka sendiri menjadi dalil tentang keberadaan pencipta kita tidak hanya ada tapi juga asal tidak hanya ada dan asal tapi sang pencipta itu juga sudah mengirim utusannya kepada kita dan utusannya ini yang memberitahukan segala hal dan menuntun kita untuk berfikir ayat tentang dirimu tidakkah kamu perhatikan itu para rasul yang menyampaikan yang membuat kita berfikir oh iya maka jelaslah bahwa orang yang mengabaikan Al-Quran dia tertipu dari dua sisi pertama dari sisi harusnya dia itu ya berkewajiban meyakininya dan membenarkannya dan tidak mendustakan atau meragukannya berdasarkan hal itulah maka tak ada alasan sedikit pun untuk ragu apalagi tidak percaya kepada akhirat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran kalau ada pertanyaan kenapa orang banyak yakin kepada akhirat tidak ragu terhadap adanya surga dan neraka tapi kok amalnya asal-asalan ada yang begitu gak yakin terhadap adanya surga dan neraka adanya akhirat adanya balasan adanya pahala dan sisa tapi masih banyak yang melanggar menghabikan perintah melanggar larangan atau ketika beramal asal-asalan ada gak yang amalnya asal-asalan padahal yakin akhirat ada banyak contohnya siapa saya kita kita yakin gak adanya akhirat yakin banget 100% bingit yakinnya juga ada surga dan neraka makanya seringkali kita takut kadang meleleh air mata bergidik kita tapi kenapa amalnya sueki asal-asalan kadang-kadang ada perintah yang diabaikan kadang-kadang ada larangan yang dilanggar maka dijawab mestinya idealnya nih tabiat manusia kalau umpamanya seseorang besok mau ada event yang super penting katakanlah para maizwa besok ujian ujian ini menentukan kalau gak lulus deo dia kalau deo efek buruknya luar biasa orang tuanya marah besar nanti dia susah mencari kerja karena gak punya ijazah walaupun umpamanya dia sudah selesai seluruh mata kuliah tinggal satu TA TA udah selesai juga umpamanya tapi tidak lulus gak dapat ijazah sama aja dianggap dengan lulusan SMA itu karena orang mau kerja itu dilihat apa ijazah akhir ijazah akhirnya SMA yaudah dianggap lulusan SMA walaupun kuliahnya sudah tamat seluruh mata kuliah hanya satu yang tidak oleh karena itulah maka yang harus dia lakukan dia akan belajar dia bisa-bisa gak tidur semalaman belajar umpamanya besok akan ada sidang sidang skripsi dia skripsinya sudah selesai dia yang buat besok sidang tegang gak tuh tegang stres gak stres gelisah gak ya gelisah apa yang dia lakukan dia akan belajar agar sukses semua pertanyaan penguji bisa dia jawab tidak sekedar isi dari skripsi yang dia buat kadang hal lain kadang berkaitan kadang gak ditanya kan gitu ya kadang-kadang mata kuliah yang dia dismisser pertama ditanya lagi umpamanya karena itu basic itu dasar nah saya dengar tuh saya punya kawan dulu dari ITB jurusan mesin ketika sidang salah satu pertanyaan yang tidak diduga lihat gak billboard di pinggir jalan iya kamu perhatikan gak iya itu ada lubang-lubangnya kan iya kenapa ada lubang-lubangnya tidak bleng semua besi plat gitu tapi berlubang-lubang itu kenapa alasannya ditanya yang gak ada di dalam skripsi itu gitu karena ini basic dikira tuh nah jadi orang yang akan sidang pasti nanya ke orang-orang yang sudah sidang gimana sidang itu jalannya gimana tuh apa namanya jalan acara sidang dari awal sampai akhir pertanyaan apa bagaimana cara bertanya apa yang harus saya siapkan gitu kan nanya itu semuanya selain mempersiapkan itu agar sukses sidangnya agar tidak gagal dan itu menentukan lulus tidaknya itu menentukan apakah dia setelah itu akan menderita ataukah akan bahagia mungkinkah orang besok akan sidang malamnya dia lale tidur nonton tv main game jalan-jalan tidak memikirkan hari esok untuk sidang tidak memikirkan materi yang akan ditanyakan dalam sidang tidak mungkin dia pasti akan siap-siap akan sungguh-sungguh bisa-bisa dia tidak tidur semalaman sekedar untuk mempersiapkan diri gelisah ya coba bayangkan kalau ini tentang akhirat di akhirat nanti kita akan ditanya tentang semua amal kita tentang semua ucapan kita dan akan dibalas sesuai dengan jenis amalan kita dan kalau balasannya itu kebaikan luar biasa surga layak surga itu menjadi balasan bagi amal kita tidak sebanding amal kita tidak seberapa balasannya luar biasa amal yang kita lakukan untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia jadi tidak cukup itu karena nikmat Allah itu tidak bisa dihitung kalau kalau nikmat itu harus dibayar dengan ketaatan kita kepada Allah ketaatan kita itu tidak cukup untuk membayar nikmat itu apalagi dibalas dengan surga tidak tidak layak tapi Allah balas dengan surga karena rahmatnya jadi kalau umpamanya kita lulus di dalam ujian atau pertanyaan di alam masyar diberikan surga tapi kalau tidak diadab di neraka balasannya dahsyat adab di dahsyat pilih mana pasti kita akan pilih harus bisa menjawab harus bisa mempertanggungjawabkan dan harus memperoleh surga harus terhindar dari api neraka orang yang berakal orang yang waras pasti mempersiapkan semua itu sejak dini sebagaimana seorang mahasiswa diumumkan sebulan yang akan datang akan ujian dicicil dikredit dipelajari sejak sekarang bagian-bagian yang akan diujikan besok bulan depan sedikit demi sedikit ya walaupun mahasiswa yang malas ada yang menerapkan sistem SKS ketika belajar sistem kebut semalam bulan depan mau ujian tenang masih lama besoknya baru dikebut setumpuk buku dikebut dalam semalam sekaya istilahnya sistem kebut semalam mana bisa ngejar besok pas lihat soal stres dia oh iya tadi malam ini kebaca tapi apa lupa lagi ini mah belum sempat kebaca masih ada tiga jilid buku lagi aduh kayaknya di buku itu udah stres gak bisa jawab biar kalau mendadak persiapannya oleh karena itulah kalau dalam kehidupan di dunia saja kita mempersiapkan menghadapi momen atau event yang penting orang mau wawancara kerja persiapan dulu orang mau sidang sarjana persiapan dulu orang mau ujian persiapan dulu segala-galanya ini menghadapi akhirat yang jauh lebih dahsyat daripada hal itu oleh karena itulah maka apabila ada orang yang tahu yakin bahwa akhirat akan datang dan dia akan mengalami untuk mempertahankan semua amalnya tapi dia tidak mempersiapkan diri atau persiapannya ala kadarnya maknanya dia dalam beramal melaksanakan perintah dilaksanakan tapi ala kadarnya banyak bolong-bolong ada larangan dari Allah banyak dilanggarnya tapi dia yakin ada akhirat dan akan dibalas kenapa itu terjadi itu disebabkan oleh beberapa hal hal pertama adalah do'aful ilmi wa nuqsanul yaqin wa man dhanna anna al-ilma la yatafawut faqaluhu min afsadil aqwal wa abzaliha pertama penyebab pertama lah lemmahnya ilmu dan kurangnya keyakinan ilmu tentang Allah kurang ilmu tentang akhirat kurang informasi tentang bagaimana dahsyatnya kiamat bagaimana hisap bagaimana timbangan bagaimana sirot bagaimana surga itu kurang karena kurang ilmu keyakinan tentang hal ini juga kurang kalau kurang ilmu kurang keyakinan dorongan beramal juga kurang makanya amalnya ala kadarnya benteng untuk menolak bermakai macam godaan juga kurang lemah bampang ditembus makanya banyak melanggar larangan siapa orang yang memiliki pandangan bahwa ilmu ini tidak berbeda-beda tidak bertingkat-tingkat ilmu orang itu sama maka dia keliru ucapannya serusak-rusak dan sebatil-batil ucapan ilmu orang itu beda-beda dan melahirkan keyakinan yang berbeda-beda kadarnya banyak sedikitnya berbeda-beda melahirkan keyakinan kuat atau lemahnya juga berbeda-beda sedikit ilmu melahirkan keyakinan yang lemah banyak ilmu melahirkan keyakinan yang kuat ini Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam minta tambahan ilmu kepada Allah dengan cara lain yaitu ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati Nabi Ibrahim sudah tahu sudah yakin bahwa nanti semua yang mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah tapi ingin tambah yakin dengan cara tambahan ilmu Allah bertanya kamu belum iman bahwa kami nanti akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati dijawab bala saya sudah iman bayangkan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah kadar tambahan ilmu untuk memberikan tambahan keyakinan dalam salah satu hadith yang terdapat lah Musnad Imam Ahmad Nabi s.a.w. menyatakan orang yang memberi informasi itu tidak sama dengan orang yang melihat langsung melihat kejadian langsung dengan orang yang hanya dengar berita ya beda yang melihat itu jiwanya juga ikut hanyut dalam peristiwa itu sehingga tambah apa tambah menghayati coba bayangkan ada kebakaran kita lihat langsung langsung mendengar gelegaknya api langsung merasakan hawa panas walaupun dari kejauhan langsung melihat orang-orang berteriak kesana kemari takut gitu ya menyaksikannya juga sampai gemeter deg-degan lalu berkembang pikiran jangan jangan merembet kalau merembet saya terkebung api saya harus kelar gitu berbeda dengan orang yang hanya mendengar berita tadi disana itu ada kebakaran begini itu jiwanya gak ikut hanyut dalam kasus itu penghayatannya kurang kalau hanya sekedar dengar berita berbeda dengan menyaksikan Allah memberitahukan bahwa Allah itu nanti akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati prosesnya juga diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah tapi Nabi Ibrahim minta tolong diperlihatkan caranya bukan gak yakin sudah yakin tapi ingin tambah yakin menunjukkan ada perbedaan keyakinan antara sebelum melihat dengan setelah melihat nah apalagi ditambah dengan aspek lain pertama lemahnya ilmu tidak adanya penghayatan gaib atau jauhnya semua yang dijelaskan itu dari hati terus orang itu lebih sibuk dengan hal yang sebaliknya dari akhirat lebih sibuk dengan dunia kemudian ada hawa nafsu yang mendominasi ada syahwat yang menguasai ada tipuan syetan terus janji yang Allah berikan juga tidak segera tapi ditunda nanti ditambah ada panjangnya angan-angan ditambah dengan kelalaian yang menguasai dirinya ditambah dengan cinta dunia yang segera ditambah dengan adanya hasutan dari syetan kefikirannya mencari-cari alasan dan banyak lagi perkara-perkara lain yang menyebabkan bahwa dia itu dalam realita kehidupannya menjadi lalai sedikitnya ilmu sedikitnya keyakinan tambah adanya hawa nafsu tambah adanya cinta dunia tambah adanya godaan syetan segala macam akhirnya orang-orang yang yakin terhadap adanya surga neraka adanya akhirat pun masih tetap laleh kalau beramal ala kadarnya kalau melihat ada yang disenangi walaupun haram masih saja dilakukan itu karena hal-hal tadi dari sinilah manusia berbeda-beda tingkatan ilmunya tingkatan keyakinannya berbeda-beda juga amalnya sampai ada juga orang yang memiliki ilmu yang lebih sedikit lebih kecil daripada debu melahirkan keyakinan yang super lemah dan melahirkan motivasi yang lemah juga untuk beramal sehingga amalnya sangat sedikit kadang-kadang amalnya ditinggalkan kalau toh dilaksanakan ala kadarnya dan lemah pula pertahanan antara penggodaan sehingga dia berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya adalah penyebab utama dari semua kelalaian itu adalah karena lemahnya iman lemahnya kesabaran lemahnya keyakinan makanya Allah azawajal memuji orang-orang yang sabar dan yakin yakin ini lahir dari apa lahir dari ilmu sabar ini lahir dari mana dari amal terhadap ilmu tersebut siapa yang sabar dan yakin menunjukkan ilmu dan amalnya luar biasa bagus orang seperti itu akan menjadi tauladan contoh ikutan pemimpin dalam hal agama Allah berfirman dalam surah as-sajdah 24 kami jadikan di kalangan manusia imam-imam pemimpin pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami siapa orang yang jadikan imam itu lama sabar itu karena kesabaran mereka dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami dua sabar dan yakin makanya para ulama menyatakan dengan sabar dan yakin akan teraihlah keimaman dalam masalah agama maknanya keimaman dalam masalah agama dia akan dijadikan ikutan dalam perkara agama walaupun dia bukan pemimpin dalam bidang sosial dalam bidang politik RT pun enggak tapi diikuti ucapannya diikuti perbuatannya seperti para imam para ulama kenapa imam syafi imam imam abu hanifa imam malik imam syafi imam ahmad disebut imam karena mereka ikutan diikuti dalam perkara agama walaupun mereka bukan pemimpin secara sosial dan politik tapi disebut imam kenapa imam bukhari imam muslim imam abu daud imam anasih dan sebagian disebut imam karena mereka ikutan dalam perkara hadith dan begitulah para ulama disebut imam karena memang mereka menjadi ikutan itu diraih oleh dua hal sabar dan yakin yakin dari ilmu sabar dari amal ya itulah penjelasan tentang tertipu dengan kehidupan dunia cukup sampai disini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab dan kepada ACP di persilahkan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam syukur syukur atas materi yang disampaikan khawatir manazan yallah wa yakum para pendengar dan pemirsa dimana silahkan mbak Yatum yang akan bertanya kepada ustaz silahkan bisa melalui di nomor 022 866 866 2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 sekali lagi di nomor 0812 iya baik sudah ada penempat yang masuk silahkan halo ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bapak ustaz saya mau tanya orang yang tertemu ke depan dunia itu banyak tapi yang banyak ilmunya agama juga ada bagaimana seperti yang sudah banyak ilmunya menjabati pemerintah tapi ternyata masih menginginkan kehidupan dunia nah bagaimana cara kiat-kiat jangan sampai tertipu kehidupan dunia itu bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pak muliono di bandung jamah tetap kita ini dimana ada kajian mulia selalu di depan sekarang gak ada kajian online ya adanya juga tetap beliau terdepan ya sudah sepuh lebih dari 70 tahun tapi masih gagah barokallahu fiqh semoga Allah memberikan barokah ke sisa usia pak muliono ini ya semoga diwafatkan dalam khusus khatimah tapi jangan sekarang-sekarang wafatkan nanti pada saat terbaik dan kita semua juga semoga demikian semoga Allah wafatkan dalam keadaan khususus khatimah apa pertanyaan agar tidak tidak agar iya banyak orang yang berilmu agama terjun ke dunia politik jadi pejabat akhirnya kita melihat luntur itu agamanya baik dari si keilmuan hafalan ayat hafalan hadith keilmuannya ataupun pengamalannya apa yang dulu dia yakini sebagai sebuah kebidahan yang wajib dijauhi setelah terjun ke dunia politik kebidahan yang dulu diakini sebagai kebidahan dianggap sebagai satu sunnah untuk media merekrut menghimpun suara kalau dulu sebelum adhan sudah di mesjid sebelum imam datang dia sudah sholat duluan sholat sunnah maksudnya baca kuran berdoa setelah selesai sholat dia yang paling akhir pulang sebelum yang lain-lain pulang dia tidak beranjak dari mesjid setelah jadi pejabat maka sholat duhur pun hampir di jama dengan asar hanya alasan rapat sidang dan sidang rapat untuk kepentingan umat disebut dengan jihad visabilillah jihad di bidang politik dulunya rajin tahajir sahum senin kami sekarang majangankan tahajir sholat fardu yang lima waktu saja jarang dilakukan berjamah di mesjid dengan alasan jihad di bidang politik tadi hartanya jelas melimpah dan seterusnya kalau gaji kan tidak seberapa bagi mereka tidak seberapa kalau kita seberapa banget gaji itu di kerkening tapi di luar gaji jauh lebih gede nah padahal tadinya ahli agama apakah mungkin tertipu iya dia akhiratnya sedikit demi sedikit luntur terbuih dengan kemewahan dunia bagaimana caranya agar kita tidak seperti itu yang pertama niat ikhlas karena Allah kita belajar ilmu untuk akhirat kita belajar ilmu agar ibadah kita lebih intensif agar akhlak kita lebih mulia agar ibadah kita lebih bagus baik dari segi kualitas ataupun kuantitas agar kita lebih mendahulukan akhirat daripada dunia tujuannya itu makanya berkata Imam Ahmad kata kata beliau al-ilmu la ya'diluh shay'un la ya'diluh shay'un in suhat niyah ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar ilmu itu tidak ada yang menandinginya kalau niatnya benar ditanya bagaimana niat yang benar itu beliau menjawab dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain jadi niatkan ilmu itu untuk akhirat ilmu untuk meraih apa yang ada di sya'ullah bukan untuk meraih dunia jangan menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih dunia berkata Rasul s.a.w la tubahu bihil apa namanya la ta'allamul ilma li tubahu bihil ulama jangan kamu mencari ilmu agar kamu ini berbangga bangga disebut ulama atau jangan mencari ilmu dalam rangka mendebat orang-orang bodoh dengan orang-orang bodoh untuk mendebat orang-orang bodoh dan juga jangan sampai mencari ilmu agar kalian terpilih dalam majlis-majlis untuk dunia siapa yang melakukan itu neraka 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 siapa orang yang mempelajari suatu ilmu yang Allah ritu ilmu yang hanya boleh ditujukan untuk Allah tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk kepentingan dunia dia tidak akan mencium bawahnya surga di akhirat nanti alias kenaraka inilah yang dimaksud dengan hadith yang diriwati oleh imam muslim dalam suksahinya inna allaha la yu'aidu hadhaddin bi rajulin fajir Allah akan menolong agama ini dengan orang durhaka Allah Allah akan menguatkan agama ini melalui orang durhaka apa maksudnya apakah nanti agama ini akan dibela dibantu dengan ahli maksiat dengan para pemabuk dengan para penjudi para pezina para maling membela agama Allah bukan bukan itu kata imam minul jawzi rahimahullah maksud Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang durhaka maksudnya ulama berang berilmu tapi niatnya rusak itu durhaka belajar ilmu mengajarkan ilmu untuk dunia itu maksiat tidak ikhlas jangankan mencari ilmu sholat saja tapi tidak ikhlas riya umpamanya fa wailu ilmusul din alladhinahum an sholatim alladhinahum yuron yang riya itu wailu itu sholat termasuk mencari ilmu niatnya tidak ikhlas tidak karena Allah bukan untuk akhirat dan itu yang menjadi penyebab orang mati dalam keadaan nabasul khatimah waliyadzubillah imam ibn rajab alhamdulillah dalam kitab jamil ulum wal hikam itu syarah kitab Arbainan Nawabiyyah ketika merangkan sebuah hadith hadith ini dalam Arbainan Nawabiyyah innal rajula layakmalu bi'amal li'ahil jannah hatta layakuna baynah wa baynah illa zira fa yasbiku alaihil kitab wa yamalu bi'amal li'ahil nar fa yad khuluha waliyadzubillah ada orang yang beramal dengan amal-amal ahli surga sehingga tidak ada jarak yang misalkan antara dia dan surga kecuali sejengkal 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 lagi dia masuk surga dia mengamalkan amal-ahli surga ibadah tauhid amal soleh kebaikan gitu saja terus tapi kecapaan Allah mendahului dia belot dia berhenti dari semua ibadahnya itu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka mati dalam keadaan demikian masuk neraka su'ul khatimah siapa orang seperti ini salah satunya adalah orang yang ketika ibadahnya tidak ikhlas untuk dunia bukan untuk akhirat nah itu menjadi penyebab su'ul khatimah ulama orang berilmu mendakwahkan ilmunya mengajar orang tapi untuk dunia Islam Islam terkuatkan tidak terkuatkan banyak orang dapat hidayah banyak orang yang ahli masyid menjadi ahli ta'at yang beda menjadi sunnah yang kufur menjadi muslim yang syirik menjadi tauhid banyak dengan ilmunya dengan dakwah tapi untuk dunia niatnya yang tidak ikhlas Allah kuatkan agama dengan orang fajir seperti diayus ini celaka walaupun umat banyak tertuntun dan agama menjadi kuat ini yang dimaksud Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki turhaka itu orang yang aktif ibadah aktif dakwah tapi tidak karena Allah tapi untuk dunia jadi pertama niatkan mencari ilmu untuk akhirat maka insya Allah kalau niatnya mencari ilmu untuk akhirat ada godaan ini godaan itu tidak akan tergoda nah ibu-ibu atau para jamaah terutama yang berduit ini mengajak ustad keajakan yang bertolak belakang dengan apa yang diajakkan oleh ustad para ustad mengajak manusia untuk tidak mengejar dunia tapi agar mengejar akhirat tapi banyak jamaah yang menyeret ustad untuk menikmati kemewahan dunia ada gak yang begitu ada ya ustad ustad yang harus waspada jangan jangan sampai hidup ustad itu hidup di bawah ketiak para orang kaya dakwahnya nanti diatur gimana orang kaya gini gini kalau enggak enggak akan saya bantu emangnya kita butuh dengan bantuan mereka tidak Allah yang mengatur siapa yang layak membantu dakwah ini orang kaya tapi jahil mau mengatur dakwah aduh dalam segala hal kalau orang tidak tahu lalu ikut campur itu lebih banyak orang-orang merusak coba umpamanya ibu-ibu lagi masak ada anak kecil anaknya usia SD atau TK 5 tahun 6 tahun ikut masak ikut apa namanya nyiksik bawang ngiris bawang dikasih visownya dikasih bawangnya bukannya diiris tipis-tipis malah dipek-pek pejet terat kakeret apa kakeret itu terkerat terluka jadi nangis tambah masalah ibunya lagi nyuci di WC datang anaknya mama saya ikut nyuci mana bajunya dikasih bajunya umpamanya deterjen satu plastik besar sekilo brus untuk satu sapu tangan liur itu jadi tambah menghambat orang bodoh ikut campur tambah menghambat nah ada nih orang-orang yang tidak tahu syariat tidak tahu ikut mengatur hanya karena dia punya kekuasaan atau punya uang si ustaz mau lagi diatur maknumut gitu makanya kalau saya pribadi afan ustaz saya bantu tapi gini enggak udah sana pergi itu mustami saja mau bantu silahkan tetap tetap jadi mustami jangan ngatur kehidupan ustaz dakwah ustaz kalau mau bantu silahkan jadi mustami ini bantu dakwahnya bukan pribadi ustaznya ini apa fasilitasnya silahkan pribadi ustaznya enggak perlu dibantu Allah sudah menjamin semuanya oleh karena itulah maka niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya wallahu alam bisawab silahkan baik syukran ustaz atas jawabannya kita beralih kepenanya melalui pesan singkat apa ustaz mau bertanya anak perempuan ana didekati laki-laki yang katanya mau menikahinya tapi anak kurang suka karena anak laki-laki ini membawa pengaruh enggak baik anak ana jadi bongkar pasang hijab apa yang harus ana lakukan ustaz apa masuk neraka karena ana melarang anak dekat laki-laki ini jazak Allahu khair dari hamba Allah di Bandung silahkan hamba Allah di Bandung punya putri sudah berhijab ada yang eseng tapi pengaruhnya buruk karena laki-laki ini dia bongkar pasang hijabnya bayangkan kalau nanti sudah jadi istrinya bisa-bisa bukan bongkar pasang tapi bongkar terus akhirnya syafat hijabnya si orang tua ikut bertanggung ya iyalah kalau sudah tahu begitu atau jangankan anak kita barang kita umpah ada yang mau pinjem yang sekedar pinjem tapi kita tahu orangnya jorok umpah motor kita pinjem motor tapi kita tahu dia ini sembarangan ngebut sering nabrak sering nyenggol gak pakai helm nanti ditilang kita rugi gak? ya rugi itu baru pinjem maka kita tegas gak gak akan dikasih kenapa? antum jorok urusan bengsin gak disi gak apa-apa tapi ini nanti ditilang pulang-pulang ini motornya ini STNK-nya ditilang ini surat kita yang harus tanggung jawab codak-codak lagi ya maka kita tidak akan kasih nasihati kalau kamu ingin dipercaya pinjem motor saya perbaiki cara kamu nyetir akhlak adab kamu ketika nyetir pakai helm punya sim kemudian jangan ngebut jangan ugal-ugalan dan sesuatu baru dipercaya itu baru barang nah sekarang anak kita belahan jiwa kita yang per tahun zaman sampai ke akhirat masa mau dititipin ke orang yang akan merusak anak kita untuk kehidupan akhirat mungkin dunianya dia akan terjamin lebih kaya umpamanya lebih senang tapi akhiratnya akan kita kasih ya enggak lah apa yang harus dilakukan nasihati anak gak nasihati dia nak tanggung jawab saya sebagai orang tua ini sampai ke akhirat anak saya saya sudah didik dari kecil agamanya sampai begini itu harus dilanjutkan loh oh iya pasti pasti gimana ini aja udah dibuka hijab saya hijab anak saya gimana itu tanya dia ngajinya dimana tanya dia bagaimana pergaulannya wah saya mau punya geng motor aduh gawat kecuali kalau geng motornya kalangan ikhwan yang memang apa namanya mengisi kegiatan kegiatan turingnya dengan ibadah tanpa meninggalkan kajian kemarin ada yang datang ke saya geng motor berapa 20 orang 20 orang kira-kira saya nasihatin aktivitas utamanya ngaji kalau musim pandem ini jangan turlah jangan gak bagus ngaji aja kita berhenti gara-gara menghindarkan adanya virus eh ini berombongan ya nasih hati agar orang itu agamanya baik dulu suruh ngaji kalau sudah ngaji sudah soleh maka insya Allah si Iwan itu anak kita yang tadinya bongkar pasang menjadi pasang terus anak kita yang tadinya lalai kalau umpah keluar hanya sekedar nyapu apa ngepel di teras umpamanya gak pakai kaos kaki karena ribet setelah umpamanya mau dilamar sama anak ini sama laki-laki ini menjadi ketat ke warung pun literasi pun mau selalu jaga kaos kakinya kaos tangannya cadarnya umpamanya oke kalau sekarang ini ada Iwan pinjem suka pinjem motor begitu pulang full tank bengsin terus terus sebelum dipulangin itu ke tempat cuci motor kincelong sopan ini terima kasih sudah dipinjami motor dilihat kincelong dilihat bengsinnya full tank tadinya mau kosong di E ini di F gitu F itu artinya penuh akhirnya kita malah menawari lagi kapan mau pinjem lagi motor saya mumpung kosong bengsinnya kan begitu itu barang apalagi ini orang demikian bu wallahualam bisa silahkan syukran ustad atas jawabannya kita beralih kembali ke penanya melalui pesan singkat Assalamualaikum ustad saya hamba Allah di kabupaten Bandung saya menjual baju anak yang bergambar karakter kartun dan ada beberapa gambar makhluk hidupnya juga bagaimana hukumnya ustad mengingat dalam Islam diharamkan membuat gambar makhluk bernyawa silahkan itu sudah tahu gak perlu dijawab cari aja baju-baju anak yang motifnya kembang-kembang atau pemandangan atau tulisan-tulisan seperti itu itu lebih selamat silahkan lagi baik syukran ustad atas jawabannya kita beralih ke penanya dari padalarang dari Khalid di padalarang Assalamualaikum ustad agar tidak tertibu dunia apakah kita tidak perlu mengejar dunia saja contohnya tidak perlu beli rumah hanya mengontrak saja tidak perlu mobil cukup motor saja bagaimana seharusnya ustad jazakumullahu silahkan kalau dimaksud mengejar dunia dengan mengabaikan akhirat itu yang tidak boleh tapi kalau mengejar dunia justru untuk investasi akhirat bagus kenapa saya mengejar dunia saya ingin haji sekarang kan kalau yang yang apa namanya yang reguler belasan tahun ya waiting listnya nah yang agak apa namanya agak cepat plus itu lima atau enam tahun tapi itu pun sudah ratusan juta sekitar 10 sampai 11 USD yang kalau dirupiahkan mencapai 150 sampai 200 juta apalagi kalau ingin sekarang daftar tahun ini juga berangkat namanya Furoda ya dan travel Mumtaz ini atau Nasratul Umar siap apa namanya memfasilitas yang Furoda sekarang daftar tahun ini berangkat itu bisa mencapai 20 ribu lebih 22 ribu dolar sekitar 300 jutaan gitu kalau gak punya uang bisa gak gak bisa ingin umrah sekitar 30 juta gak punya uang gak bisa makanya saya ingin haji saya ingin umrah saya ingin umrahkan orang tua ingin umrahkan apa namanya ingin hajikan orang tua saya ingin membantu masjid saya ingin membantu dawah saya ingin membantu ma'ad untuk punya untuk itulah saya kejar dunia tanpa mengabaikan akhirat saya tetap mengaji rutin saya tetap sholat 5 waktu di masjid saya tetap hafalan Al-Quran nambah minimalnya tetap saya tetap ikut halakoh-halakoh tahfidil Al-Quran tapi tetap saya mengejar dunia untuk apa bukan untuk bersenang-senang mobil perlu ya perlulah untuk apa untuk keluarga kepentingan keluarga ngaji kalau hujan gak bisa motor gak bisa pakai motor anak dua aja sudah gak layak pakai motor mobil untuk kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat untuk kepentingan agama kalau mengejar dunia untuk bisa berinvestasi lebih baik di akhirat dengan cara izakat infak sodakoh membantu dakwah untuk haji umrah untuk membantu pembangunan pondok pesantren masjid dan seterusnya itu bagus adapun yang terlarang adalah mengejar dunia sampai melarikan akhirat dan bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam berbagai macam dosa dan kemahsiatan karena dunia yang sudah diarai terakhir baik syukur atas jawabannya kita lanjutkan ke penanya dari ibu disiak beliau bertanya ustad apa betul jika anak kecil meninggal bisa menolong orang tua di surga dan satu lagi baiknya akikah atau kurban atas jiwanya ya ustad terima kasih silahkan ibu disiak siak ada dua pertanyaan benar gak anak yang kecil bisa menyelamatkan orang tuanya benar berapa orang ya berapa orang lebih banyak lebih bagus lebih bagus maknanya untuk dia ya untuk akhirat dia lebih bagus kalau seorang gimana seorang juga ya siapa orang yang ditinggalkan mati oleh tiga orang anaknya maka anak itu akan menjadi penghijab penghalang bagi orang tuanya dari api neraka seorang wanita beri wasnan ya rasulah dua orang gimana wasnan dua orang juga kalau tadi kan tiga orang anak mati sekarang dua orang gimana kalau satu orang ya satu orang juga berdasarkan hadith nabi solosom sedang ngariung sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol ada anak kecil malu-malu kucing malu-malu anak kecil bapaknya diambil di pangku kemudian ditatap diusap diciumi kayak yang sayang bukan kaya memang sayang kata rasul alaih salatu hal tuhibbu apa kamu mencintai anakmu ini dia menjawab ya rasul ahabakallah kama ahbabtu wahaya rasul semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini cintanya bingit esok harinya biasa berkumpul lagi sahabat yang kembang bawa anak itu gak ada ditanya kemana kata sahabatnya ya rasul anak yang engkau lihat kemarin itu meninggal ayah yang sekarang sedang berduka langsung nabi salaslam bangkit kemudian berjalan menghampiri rumah orang itu para sahabat juga ikut lalu dihibur kata nabi alaih salatu salam ayuhumma ahab mana yang lebih kamu suka anak itu hidup panjang dan engkau bersenda guru bersengkerama dengan dia seumur hidupmu atau anak itu pergi mendahului mu dan menunggu mu di pintu surga kemudian membawa masuk ke surga nanti mana yang lebih kamu sukai orang itu menjawab ya rasul kalau anakku pergi mendahului aku menunggu ku di pintu surga dan menuntunku ke surga nanti lebih aku sukai daripada anakku yang hidup hidup terus kata nabi alaih salatu saham demikian anakmu sekarang dia menunggu di pintu surga dan kelak menuntunmu masuk surga menghibur ya para sahabat bertanya ya rasul apakah ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua dijawab berlaku bagi kalian ini menunjukkan satu anak juga yang akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka dan menunggu di pintu surga untuk kemudian masuk ke dalam surga ini yang pertama kedua anak itu apakah diakekahi atau dikurbanin ini sudah meninggal berarti ya kalau yang dimaksud anak itu sudah meninggal diakekahinya dulu waktu usia tujuh tujuh hari dari hari kelahirannya boleh ke empat belas boleh ke dua puluh satu enggak masalah kalau sudah berlalu ya sudah apa harus dikorbankan kalau sudah meninggal enggak perlu dikorbankan kecuali kalau anak itu sekarang masih hidup belum diakekah belum diakekahi apa harus diakekahan enggak kalau pribadi saya saya tidak mengakekahkan anak yang sudah lewat usia tujuh hari tapi kalau ada yang mengakekahkan sekarang boleh enggak apa-apa kalau saya dikirim dagingnya saya makan saya tidak akan mengatakan itu beda silakan saja silakan saja terus kalau kurban gimana kurban beda lagi sebabnya beda waktunya beda hukumnya beda maka kalau setiap tahun datang kurban dan kita punya kemampuan kurban walaupun kita dulu belum akikah enggak masalah enggak ada hubungan antara kurban dengan akikah cukup sampai disini insyaAllah kita jumpa kembali di hari sendiri akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anda astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih